Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Pagi. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Polres Prabu Muli menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Lilin 2023. Polres Prabu Muli akan melaksanakan Operasi Lilin Musi 2023 mulai tanggal 23 Desember hingga 2 Januari 2024. Bertempat di Aula Besar Polres Prabu Muli, Rapat Koordinasi Kesiapan Pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dihadiri oleh Kapolres Prabu Muli, AKBP Witdiardi, PJU Polres Prabu Muli, PJ Wali Kota Prabu Muli H.C. Elman, Perwakilan TNI, Toko Masyarakat, Toko Agama, serta perwakilan dari instansi terkait lainnya. Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Lilin 2023 di Polres Prabu Muli berlangsung pada 11 Desember 2023. Polres Prabu Muli akan melaksanakan Operasi Lilin Musi 2023 mulai 23 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Pemerintah Kota Prabu Muli mendukung penuh dan siap bersinergi melalui Organisasi Perangkat Daerah OPD terkait bersinergi dengan Tim Operasi Lilin Musi 2023 dalam rangka pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Salah satu jalur yang menjadi fokus dalam libur Natal dan Tahun Baru adalah di sekitar Pasar Tumpah Jalan Jenderal Sudirman. Polres Prabu Muli siap mengamankan kegiatan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 untuk mewujudkan situasi aman dan kondusif di Kota Prabu Muli. Tim Humas Polres Prabu Muli Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. KOP Selalu Lintas atau KOR Lantas Polri telah menarapkan sejumlah rekaya selalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Pengaturan mulai dari ganjil genap, one-way hingga kontravel. Penerapan rekaya selalu lintas ini mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat. KOP Selalu Lintas atau KOR Lantas Polri telah menarapkan sejumlah rekaya selalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Pengaturan mulai dari ganjil genap, one-way hingga kontravel. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan volume kendaraan pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Penerapan sejumlah rekaya selalu lintas ini dilakukan sejak arus balik dimulai pada Senin 25 Desember 2023. Namun sifatnya situasional tergantung kondisi lalu lintas di lapangan. Penerapan rekaya selalu lintas tersebut mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Bagi mereka, perjalanan libur Natal Kai ini berjalan dengan aman dan lancar. Saya lihat sangat bagus Pak, membantu perjalanan kita Pak, menuju sana Pak. Saya lihat banyak polisi yang ngatur-ngatur alu lintasnya Pak. Yang lebih ditingkatkan lagi aja Pak, lebih diperbanyak gitu kontravel-kontravelnya biar ini makin lancar gitu Pak, ke depannya. Apalagi saya senang-senang liburan begini, tahun baru, Natal Pak, biasa kan macet di mana-mana. Ini saya lihat ada banyak perubahan Pak. Saya sebagai masyarakat, terima kasih banget ya polisi itu udah, dia berusaha semaksimal mungkin untuk ngatur lalu lintas ini. Karena kita tahu ya mungkin, puncak ini kan jalur-jalur wisata utama gitu ya. Jadi kalau memang tidak diatur sama polisi itu akan kredit banget gitu. Makanya ya saya sebagai warga itu Alhamdulillah ya, mereka tuh ngatur dengan ada ganjil-genap, ada buka-tutup gitu. Itu saya rasa udah maksimal banget. Korontas Polri juga terus mensosialisasikan situasi hingga skema rekaya salur lintas terkini melalui media masa hingga media sosial NTMC Polri. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang akan berlibur natal agar memilih waktu yang tepat sehingga bisa melakukan perjalanan dengan lancar dan nyaman. Sebagai mana diketahui Korontas Polri telah menerapkan rekaya salur lintas kontraflow di tol Jakarta Cikampek dan jalur puncak Bogor juga diperlakukan aturan ganjil-genap serta one-way selama libur natal. Tim Humas NTMC Korontas Polri melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman melaksanakan pengecekan situasi dan pengamanan pada pelabuhan Ambarita dari hasil patroli sebanyak 1.093 pengunjung telah masuk ke pos terpadu pelabuhan Ambarita. Pada hari keempat pelaksanaan operasi Lilin Toba 2023, Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman melaksanakan pengecekan situasi dan pengamanan di pelabuhan Ambarita. Dari hasil patroli yang dilakukan, Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman mengatakan bahwa telah terjadi peningkatan pengunjung yang tiba di wilayah Kabupaten Samosir melalui pelabuhan Ambarita. Jumlah pengunjung yang masuk ke pelabuhan Ambarita yaitu sebanyak 1.093 dengan kendaraan roda 2 37 dan kendaraan roda 4 232. Sedangkan untuk kendaraan yang keluar pada hari kemarin yaitu kendaraan roda 2 sebanyak 32, roda 4 sebanyak 182 dengan jumlah pengunjung 984. Sehingga analisa kami terdapat peningkatan pengunjung yang akan mengunjungi tempatan Samosir khususnya di Sima Nindol dan ini di Predisi akan terus meningkat. Tim Humas Polres Samosir melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami Presisi Pagi akan segera kembali. Tetaplah bersama kami Presisi Pagi akan terus meningkat.